Intro Baiklah dikadik untuk soal nomor 2 ini mengenai lambang dari anggota himpunan Jadi ditanyakan nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah? Nah disini ada beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa suatu benda atau angka disini merupakan anggota atau bukan merupakan anggota dari himpunan titik-titik Nah maka kita akan membahas mengenai lambang dari anggota himpunan, lambang yang menyatakan anggota himpunan Nah anggota himpunan itu dinyatakan dengan lambang seperti huruf E, namun sisinya ini tidak diberi sudut Jadi seperti huruf C kemudian dikasih huruf tengahnya, ini artinya adalah anggota dari Misalkan terdapat sebuah pernyataan kuning, kemudian ada lambang seperti ini, himpunan warna Maka ini berarti kuning itu merupakan anggota dari himpunan warna Kemudian ada juga yang sebaliknya, bukan anggota dari Jadi lambangnya adalah seperti ini, kemudian dikasih tanda coret Ini artinya bukan anggota dari Jadi contohnya adalah misalkan angka 5 itu bukan anggota dari himpunan huruf Karena angka 5 itu merupakan angka Nah selanjutnya kita akan membahas satu persatu untuk soal di atas Yang pertama adalah A, yang A ini adalah kucing himpunan dari binatang Nah kucing kita tulis lagi saja, kucing merupakan anggota dari himpunan binatang Nah kita perhatikan apakah kucing itu binatang atau bukan Ternyata kucing itu memang adalah seekor binatang Maka pernyataan A ini benar Karena kucing memang dikelompokkan menjadi binatang atau hewan Ini bagian A adalah benar Selanjutnya untuk yang bagian B itu adalah Satu merupakan bilangan asli Satu merupakan anggota dari Maaf itu bukan merupakan anggota dari bilangan asli Maksudnya Bilangan asli Nah sekarang kita lihat apa itu bilangan asli Nah bilangan asli itu Merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1 Kemudian dilanjutkan dengan angka 2, 3, dan seterusnya Bilangan positif Maka sebenarnya satu ini harusnya adalah anggota bilangan asli Namun disini dinyatakan bukan merupakan bilangan asli Maka pernyataan yang B ini adalah pernyataan yang salah Karena seharusnya satu itu merupakan anggota dari himpunan bilangan asli Nah kemudian yang C adalah minus 4 merupakan himpunan bilangan cacah Minus 4 merupakan himpunan Himpunan bilangan cacah Sekarang kita lihat apa itu bilangan cacah Bilangan cacah ini bilangan yang dimulai dari Angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya Yang ini angka-angka positif Sedangkan disini adalah minus 4 Minus 4 ini merupakan bilangan negatif Yang harusnya minus 4 ini bukan merupakan bilangan cacah Maka pernyataan yang C ini juga bernilai salah Nah selanjutnya untuk yang terakhir yang bagian D Pernyataannya adalah setengah bukan merupakan himpunan bilangan bulat Himpunan bilangan bulat Nah bilangan bulat ini seperti apa? Bilangan bulat ini ternyata bilangan yang tidak mengandung unsur desimal ataupun pecahan Nah sedangkan setengah ini merupakan bilangan pecahan Maka setengah ini bukan merupakan bilangan bulat Maka disini pernyataannya sudah tepat Karena menyatakan itu bukan merupakan anggota dari himpunan bilangan bulat Maka pernyataan ini bernilai benar Nah seperti itu untuk menjawab soal nomor 2 Terima kasih Terima kasih